Harga telur di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, sodara pada kamis siang menaik mencapai 31 ribu rupiah per kilogram. Hal ini membuat omset pedagang pun turun 30 persen. Sudah tiga kali dalam dua pekan terakhir, harga telur di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten melonjak naik. Dari Rp26.000, naik menjadi Rp28.000 dan kini Rp31.000 per kilogram. Tingginya harga telur membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30 persen, lantaran banyak konsumen yang mengurangi pembelian. Pedagang mengaku belum mengetahui pasti penyebab kenaikan harga telur. Konsumen masalahnya menjerit, kadang beli, kadang pakai grudel, otomatis besoknya tidak ke sini lagi kadang-kadang. Tidak hanya pedagang, tingginya harga telur juga membuat sejumlah konsumen mengeluh. Mereka terpaksa harus mengurangi pembelian untuk menutupi kebutuhan lainnya. Ya dikurangin biasanya saya masih kilo, sekarang masih setengah, karena mahal. Dikurangin, biasanya agak 25-30, sekarang kurangin setengah. Ya maunya sih turun pak, turun ke normalnya lagi gitu. Pedagang maupun konsumen berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga telur ini karena dinilai sangat memberatkan. Di Pasar Baru Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harga telur juga naik lagi. Para pedagang menjual dengan harga Rp31.000 per kilogram. Padahal sebelumnya telur ayam dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur terjadi sejak 4 hari lalu. Saat ini pedagang juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan telur ayam. Syabudi Atar dan Samsunur Syam melaporkan dari Kabupaten Tanggarang, Banten dan Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.